1 minute front plank, 1 minute side plank, 1 minute front plank, 1 minute side plank. Halo Sobat GM, ketemu lagi nih sama kami. Dalam perjalanannya, selain menghadirkan pertandingan sengit, dengan aksi-aksi atletnya yang jempolan, dunia bulu tangkis juga kerap hadirkan darah-darah penuh persona. Layaknya dalam olahraga poli, kaum hawa tersebut juga acak kali, dilabel libak didadari. Namun, seperti diketahui bersama, pandemi virus corona berdampak pada semua hal ini, tak terkecuali bulu tangkis dunia. Sederet turnamen pun dibatalkan, mengingat virus ini menyegar ke berbagai negara. Selama masa pandemi, para pembulu tangkis harus menjalani isolasi mandiri. Dan, ada juga dari mereka yang menggelar latihan sendiri. Nah, guys, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Dan, aktifkan lonceng notifikasinya. Let's check it out! Kabar teranyar datang dari bedadari bulu tangkis Australia, brown-nya Summerville. Kali ini, ia mengunggah kegiatannya tengah berolahraga. Sama halnya dengan atlet lain, pembulu tangkis putri paling populer di Australia ini sangat menikmati masa karantinanya. Dengan tetap berlatih untuk menjaga kebugaran dan tetap mengasah teknik permainannya saat di rumah saja. Sosok brown-nya Summerville mungkin sudah tidak asing lagi buat pecinta bulu tangkis di dunia. Namun, mungkin ada juga yang belum mengetahui sepak terjang gadis berkebangsaan Australia ini. Brown-nya lahir pada 10 Mei tahun 1995 di Melbourne, Australia. Pembulu tangkis Australia ini lahir dari ibu yang berasal dari Inggris dan ayahnya berdarah Tionghoa. Ia menjadi terkenal ketika terungkap fakta bahwa dia adalah seorang keturunan dari dinasti Singh. Buyutnya adalah Kang Yue, seorang tokoh reformis politik terkemuka di China. Kali pertama talenta grown-nya ditemukan lewat program pencarian bakat bulu tangkis saat dia masih berusia 12 tahun. Darah keturunan China ini mencuri perhatian saat bermain apik di Piala Uber di Huabai, China tahun 2012. Kini, grown-nya adalah pemain andalan timnas bulu tangkis Australia dengan spesialisasi ganda. Sepanjang karirnya, ia tercatat memenangkan 8 gelar penjuaraan di Oceania, 6 di ganda putri, dan 2 kali di ganda campuran. Gadis andalan timnas Australia ini memenangkan mendali emas di kejuaraan bulu tangkis Oceania tahun 2014 di nomor ganda putri dan campuran. Rekan-nya saat ini di ganda putri adalah Setia Mapasia yang diketahui merupakan orang Indonesia dan Matthew Chow di ganda campuran. selain bermain di sektor ganda putri dan ganda campuran, ternyata grown-nya juga pernah menjajal tampil di Tunggal Putri. Bersama Setia Mapasia, ia berhasil memenangkan gelar Grand Prix pertamanya di Australia pada tahun 2016 dan setelahnya, mereka juga berhasil juara di Kanada Terbuka. Mereka juga tercatat juara di turnamen Belanda Terbuka di tahun yang sama. Pada tahun 2017, ia juga menjadi juara di nomor ganda putri di kejuaraan Oceania bersama dengan Setia Mapasia dan berhasil meraih perak di nomor ganda campuran bersama dengan Jolpin Lai. Grown-nya kini bertengger di peringkat ke-26 ranking dunia di nomor ganda putri BWF. Sepanjang karirnya, di sektor ganda putri, grown-nya tercatat telah membukukan 275 laga dengan 177 pemanaan. Tapi, ketika berbicara prestasi, jawara di kawasan Oceania ini mungkin masih belum diakui dunia. Di tingkat dunia, wanita berambut pendek ini hanya tercatat sekali juara di ajang turnamen Kanada Open Super 100 pada tahun 2019. Meski begitu, grown-nya memuncaki daftar pemain badminton tercantik nomor 1 di dunia versi Spot Blue yang dirilis beberapa waktu lalu. Darah cantik ini mengalahkan nama-nama terkenal seperti Radhana Pintanom, Saina Nehwal, dan Carolina Marlin. Walaupun sebenarnya, peringkat yang dirilis Spot Blue itu sangatlah subjektif, karena, sejatinya, tidak ada standar tertentu yang digunakan untuk menilai kecantikan seseorang. Akan tetapi, memang harus diakui, bila grown-nya memiliki paras yang rupawan. Dianugerahi paras dantik dan bodi yang seksi, ia pun menjadi salah satu pembulu tangkis putri yang banyak dipuja oleh para penikmat olahraga ini. Hal tersebut dapat terbukti dengan adanya akun Instagram miliknya yang sudah memiliki sekitar 190 ribu pengikut. Kini, untuk mengusir kebosanan di masa pandemi, gadis berdarah Tionghoa ini sedang menikmati keseruannya mengurus channel YouTube miliknya. Lewat channel YouTube dan akun Instagramnya, grown-nya kerap membagikan aktivitasnya saat di rumah maupun saat berpergian. Dan, di setiap unggahannya, ia selalu mampu mengundang perhatian publik. Bagaimana tidak, pembulu tangkis asal Australia ini membuat netizen pangling. Lantaran, tampil dengan gaya busana berbeda dari saat ia bertanding di lapangan, hingga sempat viral dan menjadi trending topik di beberapa media sosial. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa subscribe ya guys! Let's go! Salah satu hal yang ia bagikan adalah saat dirinya sedang berlatih fisik, menggunakan outfit ketat, dan menunjukkan perutnya yang kencang. Pembulu tangkis cantik ini mencontohkan bagaimana gerakan walkout yang baik dan benar. Dikutip dari laman Indospot.com, grown-nya membeberkan manfaat walkout secara berkala. Ia mengaku, bila rutin melakukan gerakan walkout, membuatnya menjadi sehat, dan segalanya terasa menjadi lebih baik. Meski melakoni latihan berat, yang pastinya mengurus keringat tersebut, perempuan keturunan China-Inggris ini tetap terlihat cantik dan menawan. Penampakan sepurnanya itu pun, tahayal mengundang jari-jari iseng netizen untuk bergerak. Salah satunya datang dari akun, at Ademeli Egis. Ia berkomentar, jika kau masih terlihat mengemaskan, setelah berlatih, itu artinya kau tidak berlatih cukup keras. Tulisnya bernada menyindir, namun sambil menyertakan dua emot icon tertawa. Tak lama berselang, ucapan itu pun mendapatkan respon dari sepemilik akun, yang berusaha membela diri, soal foto dirinya yang sedang berlatih keras, namun masih terlihat mengemaskan. Pembulu tangkis cantik ini mengklarifikasi, bila foto-foto itu diambil, di awal ia baru memulai latihan. Terlepas dari itu semua, kegiatan groenya menuai banyak pujian dari netizen. Kebanyakan dari mereka memuji, perawakannya yang fit dan atletis. Namun, ini bukanlah kali pertama, groenya yang menunjukkan keseharianya di luar lapangan bulu tangkis. Dalam sejumlah unggahannya di media sosial, atlet kelahiran 10 Mei, 1995 ini, juga terlihat memamerkan momen, saat dirinya sedang bersantai di kolam renang. Seperti yang terlihat, groenya tampak menikmati sesi berendam di kolam dingin, yang dijadikannya sebagai sarana, untuk menyembuhkan dirinya yang saat itu sedang cedera. Dan, di kesempatan lainnya, ia memamerkan dirinya yang sedang berlibur. menggunakan jaket yang dikombinasikan dengan celana pendek, ia pun terkesan seksi, dengan memakai pakaian sehari-hari. Dan, groenya tampak menikmati liburannya. Memang, tak perlu usaha ekstra baginya, untuk bisa tampil seksi. Pasalnya, dengan gaya kesehariannya saja, pembulu tangkis berusia 25 tahun ini, mampu membuat para penggemarnya terdiam sesaat. Dan, di kegiatan lainnya, groenya tampil menawan di pinggir pantai. Mungkin, salah satu tempat yang menjadi destinasi favorit groenya, selain lapangan bulu tangkis, adalah pantai. Pasalnya, banyak kegiatan yang ia bagikan terlihat di daerah pantai. Dengan menggunakan atasan berwarna kuning, yang dikombinasi dengan celana pendek, groenya tampak terlihat seksi. Karena, sebagian dari lekuk tubuhnya yang indah, dibiarkan terlihat. Dan, senyuman mautnya, menambah keindahan dari dirinya. Masih di sekitar pantai. Kali ini, groenya pamerkan bodi mulusnya, mengenakan bikini, yang dikombinasikan dengan kacamata hitam. Itu ia lakukan, untuk mengurangi pancaran sinar matahari, yang mengarah ke matanya. Di sini, groenya juga memamerkan bodi mulusnya. Pemenang Canada Open 2019 ini, terlihat sedang memegang papan surfing, yang cukup besar. Dalam keterangannya, groenya pun mengatakan, surfing adalah salah satu olahraga, untuk menghilangkan stres. Dan, diunggahan lainnya, darah manis ini, membagikan sebuah foto, yang pastinya membuat mata para pria terkunci, ketika pertama kali melihatnya. Bagaimana tidak, pada momen itu, groenya memposting dirinya saat sedang tertibur. Ia terlihat lelah, namun masih tampak terlihat cantik. Sejumlah potret manisnya itu, membuat penggemar rindu, melihat aksi langsungnya mengayun raket di lapangan. Tak terkecuali, untuk para penggemar bulu tangkis di Indonesia. Kehadiran groenya selalu ditunggu penggemarnya. Ini terbukti, karena, setiap kali bermain di istora Senayan, dirinya menjadi salah satu alasan, mengapa banyak orang datang ke istora Senayan Jakarta. Sosoknya yang dikenal ramah, dan mudah bergaul, membuat groenya cepat akrab dengan siapa saja. Menariknya, groenya juga tidak canggung melayani permintaan fansnya, untuk berfoto bersama. Selain dikenal ramah, groenya juga diketahui supel dalam bergaul, dengan sesama penggemar tangkis lainnya. Berikut adalah potret, kebersamaan groenya dengan sesama rekan seprofesinya. selamat menikmati. Baru-baru ini, sebuah pernyataan mengejekan terdengar dari darah manis ini. Ia mengungkapkan sebuah fakta, mengenai hubungan asmaranya. Melalui instastory Instagramnya, perempuan pelahiran Melbourne ini, mengaku bila dirinya sudah lama memiliki tambatan hati. Karena pengakuannya ini, banyak penggemar groenya yang merasa patah hati, terutama datang dari kaum pria. Nah, gimana nih dengan sobat GM? Ada juga gak yang saat ini sedang patah hati, setelah mendengar pengakuan groenya? Berikan feedback positifmu ya guys, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Bye-bye. Terima kasih.